hai semuanya assalamualaikum alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua gimana nih kabarnya mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita selalu diberi kesehatan keberkahan rezeki dan kebahagiaan di setiap harinya ya amin amin ya robbal alamin nah ini kegiatan di waktu minggu jadi kalau minggu itu kan hari libur cuman untuk kegiatan ini kita mau membersihkan tempat-tempat yang di luar karena kebetulan cuacana baru cerah jadi ini dimanfaatkan untuk mengerik atau membersihkan bagian lumut-lumut yang tertempel di bebatuan jadi buat teman-teman yang dulunya udah pernah lihat dari makeover aku ini ya ini dulu dicat dengan warna merah karena sudah dua tahun ini catnya itu pudar terus tumbuh dengan banyak lumut makanya ini disikat mau dibersihkan biar semennya itu awet nah seperti ini teman-teman sebenarnya harusnya dicat ulang lagi ya cuman karena budgetnya belum ada ini dipendek dulu yang penting bersih aja dulu nah untuk halaman rumah ini sudah banyak yang di keramik jadi kalau misalnya ada sampah atau kotoran ini tinggal disapu nyapunya itu bisa pakai sapu lantai jadi kalau yang pakai lidi kalau lidinya tidak baru biasanya malah susah nah disini si kecil sambil bermain-main jadi entah itu membantu atau malah mengganggu pokoknya kalau semisal dia bisa beraktifitas dengan sendirinya dibiarkan dalam arti dibiarkan itu tidak di apa ya istilahnya ditokni loh tapi tetap dalam pengawasan nah ini untuk yang daun-daun di bagian taman sebelah samping rumah ini banyak yang apa ya istilahnya itu perlu peremajaan jadi dari sampah daun papaya yang berjatuhan ini dibersihkan sekalian nanti kolamnya mau di kuras cuman untuk pengurasan kolam memang tidak bisa dalam waktu sekejap ya teman-teman harusnya kan airnya dibuang dulu nah ini merambat ke bagian jalan tuh sudah hampir siang suasana yang memang cerah biasanya di tempat aku itu hujan tiap hari cuman karena ini mungkin Allah sudah tahu ya jadi biar digunakan untuk berbersih jadi alhamdulillah suasana dan apa ya istilahnya diberi nikmat kesehatan terus eh suasana pokoknya yang semuanya serba enak lah ini kita manfaatkan untuk berbersih rumah nah di bagian jalan disini kalau waktunya memang tidak bisa setiap hari meskipun dua hari sekali itu pasti disapu nah untuk yang bagian samping disini karena sudah hampir berapa ya lima belasan tahun nah ini banyak sekali semen-semen yang rusak nah ini dibersihkan dari lumut jadi itu terbawa tanah atau semen yang dipasang itu terbawa karena tidak ada batunya nah ini sekalian dibakar biar nanti itu lebih bersih lagi karena memang tempat ataupun apapun itu ya teman-teman semisal tidak dibersihkan meskipun tertutup mungkin ya ada debunya apalagi yang terbuka seperti ini rentang sekali dengan sampah-sampah orang lewat karena disini lewatnya itu bawa pakan nih buat ternaknya jadi entah itu berjatuhan atau bagaimana terus banyak daun pohon makanya sampahnya itu pasti ada untuk tiap harinya nah ini jalan yang yang samping rumah jadi itu lurus nanti baru belok terus bagian pinggir-pinggirnya itu dibersihkan dari rumput liar nah seperti ini jadi sebenarnya ini tanggung jawab semua warga ya cuman karena bersebelahan jalan atau mungkin berdekatan ya udah di handle sendiri biar nanti lingkungan itu tetap bersih tetap terjaga tuh meskipun ini jalan warga tapi kan kalau waktunya bisa membersihkan ya kita bersihkan nah untuk rumput liar yang kecil-kecil biasanya kan sulit untuk dibersihkan makanya ini Pak suami menyemprot obat biar nanti itu langsung mati tujuan disemprot ini selain menghemat waktu dan tenaga biar rumputnya itu langsung mati karena ini kan kemungkinan panas beberapa hari ya cuman kalau misalnya nanti pasti semprot terus turun hujan nanti tapi ya tidak bisa maksimal untuk mati si rumput liar ini nah ini si kecil itu selalu mengikuti cuman karena ini berbahaya makanya harus diawasi meskipun ya ini seperti ini mengikut terus padahal sudah dari tadi takutnya itu kecapekan nah ini mau istirahat dulu setelah ini karena waktunya itu juga sudah cukup siang nah ini sudah selesai asar ya jadi dilanjutkan lagi untuk kebersihnya di bagian kolam ini satu bulan itu sudah kotor karena ada kataknya jadi kalau katak sudah pada di dalam sini biasanya kan bertelur terus telurnya itu bikin kotoran nah saya hitam-hitam biar meskipun tidak ada ikannya tapi setidaknya ya bersih kalau untuk yang bagian depan itu ada beberapa ikan bias nah nanti juga mau dibersihkan cuman kalau misalnya berbersih seperti ini tidak bisa langsung ya butuh satu sampai tiga jam jadi kalau bisa seperti video langsung celing bersih Alhamdulillah bisa menghemat waktu pastinya ya teman-teman nah ini yang bagian taman depan yang aku bilang tadi ada beberapa ikan hias cuman ikannya itu tidak besar-besar ya hanya segini terus cuman awet nah dari pagi dari sore sampai sore sampai nanti beraktifitas seperti biasa ini digunakan berbersih seperti ini nah mudah-mudahan apa yang aku sharekan ini bisa memberikan motivasi atau semangat buat teman-teman yang pengen rumahnya itu selalu bersih kadang kalau aku ribadi pas down ya lihat YouTube teman-teman yang lagi berbersih jadi ada mood baru atau motivasi baru nah mudah-mudahan apa yang aku sharekan ini juga bisa menular ke teman-teman semuanya nah untuk video aku kali ini cukup sekian terima kasih yang yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat teman-teman semuanya sekian semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh there's not much to do when all I can is thinking about you not doing well don't know where you are cuz you're not here it's been way too long if I can lay down beside you I would I would when nothing really matters that's all I wanna do I hope that you are safe and that I will see you soon if I can lay down beside you I would I O Terima kasih telah menonton!